si bolga juga hujan kak nerol kenapa harus spesifik sketcher aku enggak tahu cuma itu yang aku tahu merek bukan bukan brand ambassador aku siapa depan grand mercury oh iya kok enggak balapan tadi kita sejak lebih tidak like aku semakin paham tentang diabetes kak fi mantap kak fi beriman dan kerjakan itu yang tepat iyalah jadi yang bilang enggak kayak gitu tadi siapa aku pembingung nih kakak aduh-aduh kadang gagal paham kita dengan apa yang kubilang ini kurasa ya kalau gitu ngapain aku jadi dokter ngasih obat sama orang kalau memang obatnya hanya gembira-gembira aja jangan gagal paham kak boleh sewe dokter minta resep boleh-boleh kak mam el depan grand mercury tadi kita ya iya iya kak liana shalom melayani dan mengobati sama-sama kak yakinlah waktu kita tegur dokter pasti senyumlah sambutan iya keras wapun kak gastrododinitis unspecific iya itu akibat asem lambung kita yang tinggi ya pagi kak ilana sehat juga namburu tutur sehat-sehat selamat pekerja selamat siang oke kak mara cek sematupang pengen bawa merta ke metodis tapi dokter masih libur ah udah masuk loh kak mara cek bawa lah udah bisa dibawa sama saya pagi kak asrita senaga dari palembang kak meli selamat pagi kak muibun kolesterol 231 itu CKD EP 372 normal tapi rendah masih dalam batas yang wajar masih biasa normal itu ya kak muibun ya yang penting masih lancar bunga kecilnya kontrol gula kontrol tensi ya jangan stress shalom kak irnita tampu bolon udah di WA ya oke sakit kaki tadi ya sakit lutut apa batnya kalau melangkah sakit kakinya apa resepnya umur berat badan tinggi badan oke pagi 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 kak rika pagi kak burung menuhuruk ah iya 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 ngabung 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 oh iya iya pagi kak rulina gersang hai 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 itu lalu ketanya tadi dia Kak Seri belum dikirim nomor rekening ya udah ku W ya tadi dia belum dibalas ya balas ke nomor rekening siang Kak Ika Agustina baru gabung ya puji Tuhan minum obat tiroid berapa lama tergantung ya bisa 6 bulan Bang Ucu nggak tahu Nenek itu nggak tahu Nenek itu oh sini lah Marja panggil Mams Gerald Shalom Kak Neref Wance kenapa punggung kiri atas sering denyutan paling sering sih karena tegang otot ya tegang otot itu bisa karena pekerjaan ya kan oh puji Tuhan Kak Irnita tampu bolon ya Tuhan berkati gagal paham yang dokter sampaikan masih banyak doa aja dulu gitu ya kan kurasa pun ya kan ada girl anxiety sekarang lagi high sensasi luar biasa ya 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 intinya pikiran ya Kak Mister Parfum ya Jember hadir Kak Sri coba ikut-ikutlah liveku ini biar bisa paham supaya bisa mempertahankan pikiran itu tetap fokus kepada hal yang baik ya apa yang baik yaitu Tuhan ya sebab Tuhan baik maka dia berikan kita hidup kalau ada yang kurang baik nah itu tadi dia gimana supaya tetap tenang ya berpikirlah bahwa hidup itu adalah pemberian Tuhan karena kebaikannya buat kita itu aja yang dipikirkan jadi tenang aja apapun yang terjadi dalam hidup ini ada Tuhan yang menentukan segala sesuatu dalam hidup kita ya bahwa cara nasaboy berdamai dengan diri sendiri dok karena gerd ini buat aku cepat khawatir dan gelisah pertanyaannya bukan boha berdamai bagaimana cara berdamai bagaimana cara berdamai artinya menerima saja dipukul tapi kalau dipukul aku nah udah stress orang mau mukul orang mau mukul atau gak mukul lahir batin kita lahir barunya adikku TG nya tinggi apa obatnya dokter berapa TG? 300an semenjak berhenti telmis hartan 80 tensi naik cuma amlus 10 berarti balikkan lagi lah obat tensi itu bisa sampai 2 jenis 3 jenis iya kan iya kok ketawa Kak Mas Timi mau gak? Pak! terima terima jangan tanya kok ditampar jangan tanya mau liat deh besok datang orang di BTS ikutin jangan apa ya kan besok orang tanya tentang ISK ISK dia yaudah dok pokoknya apa adanya saja iya kan tapi pasti mungkin selama ini ada beberapa miss kita kalau lama kali urin nyampe udah dikerjai salahnya bukan hanya di orang ibu tuh dari ruangan iya udah ditampung pasien nanti kan gak langsung nah sehingga ketika dia waktu udah sekian jam lewat jumlah lekosit yang kelihatan bisa kurang tapi itu gak usah disampai artinya kita biar paham aja pokoknya ada hasilnya kan ya itu aja oke SMA apa nih resep sebulan loh itu gak ada BPJS ya gak ada kalau ini harganya 10 ribu satu tablet 30 hari 300 ribu nah kalau ini kan tetap loh itu pasti aja oh alah gak lain itu mau dibuang ke tiang satu itu enggak loh ini namanya bonus panik kakak ya 330 malam ya minumnya ya oh iya dong sama-sama siap kak Farida dibaca dokter pun kelihatan makin baju dokter begini jadi tulisannya enak dibaca dokter pun kelihatan makin match iya ya jadi harus baju hitam aku ya kan oke semoga dibaca istriku lah ini praktek dimana masukin metodis jalan tamrin ya kan biar dibeliknya semua aku baju warna hitam kalau aku suka kalinya tapi kadang bosan katanya kosongkan dulu pikiran kita untuk terima hal yang baru dicerna jangan ada perlawanan ih paten kali kak Nur aku suka kali kayak gitu semenjak berhenti ternyata oke hehehe aduh aku setiap moment selalu ada benjolan di area perut dan gatel coba dicek itu benjolannya apa ya cara menurunkan tekanan darah dia stolik gimana dok itu pasti harus kombinasi obat-obat tensinya dikombinasi terus pastikan tidur malam cukup 8 jam olahraga tiap hari pagi emang boleh pagi apakah baik kak bunda tapi mau naik orang ini naik kan 1 iya ada yang mana hari ini dokter hubering joe anki oke ini tensinya 160 tensi saya 200 per 125 pernah pakai termisartan dan amlodipin 10 sebulan udah habis termisartannya lalu pergi klinik kata di luar kota nah di dokter umum saya diresemen amlodipin 10 aja nah sekian ada tidur mati ya selesai berhenti obat termisartan dan cuma konsumsi amlodipin balikkan lagi seperti obat yang pertama termisartannya dan amlodipin ya pagi Kak Lina pagi Kak Ketin Kak Meri apa kabar udah sehat Kak Meri udah bahagia darah tinggi itu ibu menyusui biasa sama kayak yang gak menyusui kombinasinya itu tetap boleh ya jadi berobat lah ke dokter biar bisa dikontrol ya kalau di medan Kakak mau sama aku datang boleh lihat dokter hati jadi happy siap Kak Borumani Uruk kenapa denyuk jantung terasa sampai tangan kiri ya itu karena disugesti namanya ya coba sugesti sampai ke tangan kanan pasti nyampe juga dia ya kan boleh naik dokter oh mau naik Kakak naik lah Kak Meri nih kalau ada yang nanya kenapa dok saya sampai sekarang masih jomblo jawabannya jawabannya bilang lah Tuhan yang tahu bilang dok kemarin saya inap karena menurutnya gimana dok oke nanti ya ini satu orang dulu oke tahan dulu komen tahan dulu komen sebentar sebentar nanti gak terbaca hai Kak siap masih hidup Kak Mer apa cerita dokter iya apa Kak Mer dokter iya hadir saya tidak tolong apa itu Kak Mer terkadang ada rasa khawatir itu terus datang bukan terkadang memang ada terus tergantung apa yang Kakak doakan nah saya mau sehat udah kubilang kemarin jangan mau sehat sehat itu adalah hasil dari pemberian Tuhan untuk kita bukan karena mau kita tapi maunya Tuhan jadi bagaimana dokter ya terima aja kalau gak sehat pun sekarang kita terima dulu oh yaudah terimalah dalam keadaan tidak sehat tapi masih hidup kan hidup nah hidupnya siapa yang beri Tuhan ya terima ya terima Tuhan terima kasih untuk hidup yang kau berikan walaupun sakit gak apa-apa loh sakit emang kenapa kalau sakit ya ya kadang saya bangun tidur langsung terima kasih Tuhan masih sehat karena Kakak sebut terus masih sehatnya itu loh aku kalau ditanya orang gak pernah aku bilang baik-baik apa kabar baik-baik enggak aku cuma bilang aku masih hidup sebab aku gak mau menipu diri sendiri aku bilang baik-baik ternyata banyak masalah iya itu aja iya kan kita tunjukkanlah sama Tuhan kita itu gak banyak maunya malah kita menunjukkan sama Tuhan kita mau melakukan apa maunya Tuhan iya kan iya tapi kata Tuhan mintalah baca ayat ke bawahnya Kak mintalah apa yang baik menurut Tuhan agatos namanya apa yang baik menurut pikiran Tuhan jadi terserah Tuhan loh mau apa yang baik diberikan sama kita minta supaya kita terima Tuhan artinya apa Tuhan saya terima apapun yang kau berikan karena apapun yang Tuhan berikan coba aku tanya mungkinkah Tuhan memberikan yang buruk buat kita tidak nah udah jadi kalau kakak bilang minta Tuhan sehat minta Tuhan sehat kenapa kita sakit masalah kita sakit kan karena kita sendiri loh akibat daripada apa yang kita lakukan apa yang kita pikirkan kalau kita terus-terus putus asa kita terus bersedih kita kecewa kita menyimpan kemarahan kita bahkan menyimpan kebencian itu semua mendatangkan penyakit kak jadi kalau gitu siapa yang buat sakit kan diri kita sendiri lalu kalau kita minta sembuh dari Tuhan Tuhan bilang apa hati yang gembira adalah obat yang manjur lah kakak udah gembira atau belum nah itu dokter saya berusaha kalau hanya berusaha tapi belum gembira berarti namanya belum gembira lah kalau belum gembira bisa sembuh lah ya gak bisa aduh Tuhan aku gembira aku sehat eh aku berterima kasih masih hidup Tuhan udah itu aja kakak pikirkan entah apa yang terjadi di masa depan ngapain kakak khawatirkan iya kan iya dokter nah kadang pikir ini pikiran ini buruk-buruk aku gak tau aku udah fokus Tuhan adalah gembalaku Tuhan baik Tuhan baik hati-hati saya mau bilang gini hati-hati kita kalau jago banyak hafal firman ya tapi gak cocok dengan apa yang di dalam hati kita itu namanya munafik malah kakak tambah-tambahin dosa bohong terus sama Tuhan jadi saya harus bagaimana dokter jangan bohong aku bilang sama Tuhan segala keresahanku segala kekaukiranku kuserahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan iya benar gak diserahkan udah kuserahkan dokter iya udah diserahkan kapan diserahkan sekarang kan besok iya kan udah itu maksudku kemarin kakak bilang udah kakak serahkan kan terus hari ini kakak bilang lagi kakak serahkan kan iya gak boleh begitu dokter loh coba kakak nilai sendiri bohong gak kita semalam udah diserahkan terus hari ini doa serahkan lagi besok doa serahkan juga gitu yang sama kekhawatirannya lo gimana jadi kalau kakak serahkan enough satu kali iya dong lo emangnya kalau kakak serahkan ini loh ini misalnya masalahku nih kertas ini udah kalau kuserahkan kan berarti kulepaskan masih ada yang kupikirkan kan gak ada lagi bisa Pak tapi kalau kubilang kuserahkan Tuhan terus kukantongi lagi besok doa kuserahkan Tuhan terus kukantongi lagi kuserahkan Tuhan Tuhan bingung gak nengok kita nah jadi jadi yang bisa paham kakak siapa coba jawab belum siapa yang bisa paham kakak saya ya hanya kakak lah terus kakak berharap orang mengerti kakak coba aku tanya jawab jujur kakak berharap gak orang lain mengerti kakak aku gak usah ya dokter no no jawab jujur selama ini kakak berharap gak orang lain mengerti kakak ya pertama suami saya paham ya cuman iya cuman suami saya bilang mama tetap penang tetap gembira gak itu konteksnya sekarang kakak harus sadar apa yang kita pikirkan kalau kita berharap orang-orang lain memahami kita itu kita pasti kecewa ya tapi iya dokter terus dibilang suami saya begini mama harus sabar mama harus semangat kan kan kebetulan saya sendiri ya dokter suami saya bekerja jadi tetap semangat ya santai aja relax aja terus saya bilang iya bang aku tunduk karena istri harus tunduk apa yang dikatakan oleh suaminya siap gitu terus aku di rumah lah dokter ya gitu terus nah itu terkadang kayak kayak dan gitu harus semangat makanya saya bingung dokter saya sampai menerima saya sampai menerima anak les lah secara online dan saya enggak enggak menuntut biaya apapun yang penting saya bisa oke bisa ini ya bisa sekarang aku tanya kakak ya ini kita udah kakak naik live udah ke tiga atau ke empat kali ya ketiga kali ya ketiga ke empat maksudnya dokter Joseph selalu mendengarkan sekarang aku yang tanya kakak mau enggak kakak menerima sebagaimana adanya hidup kakak mau dong jangan bohong karena kalau kakak bilang mau berarti isi doa kakak kakak udah paham apa yang akan kakak doakan terima kasih buat segalanya iya itu aja ya dokter itu aja karena Tuhan tahu ya dokter apa yang kita alami ya tahu aku saya naik live lagi bilang gitu ya sekarang ini udah jarang tertawa saya tetap baca firman Tuhan saya tetap menyerahkan segala kelukusan saya saya gak tahu kadang saya rumah inang mertua saya kan ada di sebelah iya gini iblis itu setan itu gak masalah loh kita baca Alkitab mau berapa banyak pun malah dia senang kita baca Alkitab tahu kenapa karena kalau kita baca Alkitab tapi kita tidak melakukannya itu kita sama dengan orang munafik iblis menang paham kak jadi kakak jangan mengandalkan perkataan kakak udah baca Alkitab tiap hari udah begini tiap hari no perbuatan kakak belum cocok dengan apa yang ada di dalam firman Tuhan saya sudah berdamai dokter saya sudah minta maaf kepada orang yang pernah saya sakiti saya mengampuni saya sudah tidak mau tersinggung dengan ucapan orang tapi masih sedih nah saya gak paham mungkin masih khawatir Tuhan ampunilah aku udah paham kakak masih khawatir kan apa sih dokter boleh khawatir sebenarnya enggak saya selalu baca firman lah kalau kan kan nah tuh kan kakak hubungan hubungkan lagi dengan baca firman kan aku nanya boleh kita khawatir tidak karena kata Tuhan sekarang kakak kakak khawatir jadi yang buat khawatir atau tidak khawatir siapa coba aku tanya aku dokter ya sudah saya sudah lahir baru lahir baru itu apa sih maksudnya coba jangan-jangan cuma kakak ngomong aja lahir baru tapi gak paham saya menerima Tuhan maksudnya meninggalkan hal-hal yang tidak baik saya sudah saya sudah menuju kepada Tuhan jadi tidak saya tidak mau melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan lagi sekarang ku tanya jujur kakak pasti pengen bahagia di dunia paham paham kan makanya kakak kecewa kan iya karena kakak cuma mau bahagia di rumah di dunia aku gak bisa buat apa-apa buat kakak kakak harus melakukan buat diri kakak berhenti mengejar kebahagiaan di dunia kalau kakak nangis karena kecewa berarti kakak kecewa sama siapa sama diriku dokter ada diri kakak yang punya diri kakak siapa Tuhan berarti yaudah enggak 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 kecewa sama Tuhan kakak sedang kecewa sama Tuhan mau kakak bilang pun enggak kecewa sama Tuhan kakak sedang kecewa sama Tuhan paham jadi apa yang harus saya lakukan dokter Joseph saya ingin kakak hidup mau ngapain menyenangkan hati Tuhan ya sudah jadi kalau kakak sakit boleh boleh ya sudah kalau enggak punya anak boleh boleh saya boleh tapi sedih kayak mananya boleh enggak punya anak boleh kan baru kehilangan dokter lain kehilangan itu terpaksa sekarang kakak belum dikasih Tuhan boleh boleh apa rasa hati kakak sedih enggak kemarin aku juga udah bilang Tuhan yang penting aku sehat aja kalau masalah anak aku serahkan coba bentar bentar kakak itu ya orang paling egois itu tadi kakak ngomong apa Tuhan yang penting aku sehat yang penting aku sehat aja emang boleh bilang gitu sama Tuhan Tuhan yang penting aku sehat aja emang boleh segitunya yang penting aku sehat hehehe karena aku gembira karena aku gembira kenapa kakak gak gembira karena kakak cuma maunya kakak yang penting aku sehat jadi apalah coba kasih aku saran dokter jangan bohong yang pertama jangan berbeda apa yang dimulut kakak dengan apa yang ada di dalam hati yang pertama jangan bohong yang kedua jangan berbeda apa yang dimulut dan yang di dalam hati ya mau mau dokter kakak pengennya apa coba jawab kakak maunya apa pokoknya hidup dikasih Tuhan iya kan hidup yang kakak mana hidup yang bagaimana lah ke dokter hidup yang terserah siapa terserah Tuhan nah mau punya anak gak punya anak terserah siapa kalau itu saya udah gak mikirin dokter mau sakit mau sehat terserah siapa terserah Tuhan dokter nah paham ya itu ikhlas gak bilang gitu apa perasaan hati kakak waktu bilang itu kayak damai ini karena beda lihat dulu ini gambar ini kenal gak nyaman kenal dokter siapa tuh motivator dari dari Amerika yang tidak lengkap tubuhnya tapi dia terus menguji dan memuliakan nama Tuhan loh terus paham kakak dengan segala kekurangan sekarang aku tanya apa Tuhan gak sanggup menumbuhkan tangan dan kakinya sanggup kenapa Tuhan gak setumbuhkan mungkin dengan dengan nanti itu dengan nanti sempurna jadi tidak memuji Tuhan bukan itu itu jawaban orang negatif thinking karena itu maunya Tuhan buat dia selesai karena itu yang sudah dituliskan ya dokter iya dong udah apa mau Tuhan untuk kakak kapan kita memuliakan nama Tuhan setiap hari setiap waktu setiap detik ngapain kita baru memuliakan nama Tuhan apa yang kita lakukan baru kita disebut memuliakan nama Tuhan ih paten kali kakak diri kakak coba tanya udah kakak muliakan belum Tuhan selama ini meri belum melakukannya dengan tulus ikhlas dokter paham disitu makanya kubilang dari tadi kakak bertobat tapi jawaban kakak banyak kali udah hidup baru lah udah bertobat lah paham kenapa? udah jalanin aja iya dong iya dong jalanin ngapain marah-marah tak mengucap syukur tidak menggerutu tidak mengeluh ah udah kakak kerjakan itu saya kalau maunya saya tetap sepengat aja dokter maksudnya gini bela orang dengan orang yang bener-bener lagi down tapi kita berusaha terus mau gitu cuma saya selalu minta tundang roh kudus Tuhan roh kudus buatlah hatiku gembira buatlah hatiku selalu bersuka cita itu salah itu meminta seperti itu enggak bener itu bener yang salah itu selama ini kakak maunya tercapai apa yang kakak mau memaksakan kesendap ya dokter ah coba deh kakak rela enggak kalau orang lain tidak memenuhi apa yang kakak mau ikhlas ikhlas karena ada hal yang beberapa dokter tanya seperti ini tadi pagi pun saya ada satu kasus yang seperti ini enggak diturutin saya yaudahlah saya memaklumin gini yaudahlah masa kita minta tolong terus udahlah enggak apa-apa kalau memang belum belum dituruti belum dibantu ya it's okay oke enggak apa-apa oke oke pertanyaanku dari yang masa lampau ada enggak yang belum kakak ikhlaskan masa lalu aku akan pecahkan ini masa lalu ada enggak yang belum kakak terima masa lalu yang dari kehilangan itu dokter entah dari manapun kakak sebutkan aja yang mana yang belum kakak terima masa lalu saya sudah saya sudah saya sudah melupakan maksudnya kalau pun ada orang yang jahat dulu yaudah saya ampunin saya enggak mau ingat-ingat lagi kesalahan mereka dan saya minta maaf pribadi kalau banyak aku menyakitin orang Tuhan kalau kakak ingat perbuatan yang masa lalu itu dari orang lain sama kakak kakak rasa apa kalau yang gimana dokter perbuatan yang mengecewakan dari orang lain di masa lalu ya saya menggerutu dan saya marah masih menggerutu dan marah kalau kakak ingat tidak kalau sekarang udah enggak dokter kalau sekarang apa yang kakak rasa kalau kakak ingat ya saya sudah mengampuni maksudnya yaudah lega aja lega atau enggak lega dokter senang atau enggak disakiti dulu yang kemarin disakitin orang tidak senang kalau sekarang kalau sekarang diingat kalau sekarang diingat karena saya sudah melupakan saya sudah mengampuni dokter saya tidak mau lagi menyimpan sampah sampah itu no no jawab pertanyaanku kalau kakak teringat apa yang kakak rasa jujur gak ada saya ingat dokter no aku bilang kalau kakak ingat sekarang aku tanya kita gak mungkin melupakan loh coba kakak sebutkan sama aku perbuatan apa yang paling menyakitkan yang pernah kakak alami paling menyakitkan ya jika saya bersih tegang dengan adik ifar saya yang paling kecil tapi saya sudah melupakan ya dokter enggak sekarang coba ingat dulu bersih tegangnya kemarin ngapain klien memaki-maki atau apa yang dipersoalkan berpadu argumen aja dokter apa yang dipersoalkan tentang keluarga tentang keluarga apa itu masalah di keluarganya coba ingat tentang peduli kepada orang tua kenapa kenapa oh ya apa pedulinya siapa yang dibilang gak peduli kakak maksudnya kita itu ya mungkin dianggap gak peduli apa apanya oh yaudah saya sudah memperbaikinya pelan demi pelan saya sudah memperbaikinya memperbaiki apa kak kakak punya prinsip bagus terus terang aku bilang semua prinsip-prinsip yang kakak nyatakan itu bagus tapi persoalannya ketika kakak menerima perbuatan yang gak sesuai dengan maunya kakak dulu kan marah kan nah kalau kakak gak bisa melupakan jangan pernah bilang sudah aku lupakan Tuhan tidak pernah menciptakan otak manusia dengan kemampuan melupakan sebab kalau Tuhan menciptakan manusia bisa dia menghapus memori yaudah gampang kali kita hidup ini dibuat orang jahat hapus memori set udah gak masalah udah lupa aku gak gitu tapi kami udah mencoba udah mulai udah lebih ini sama mama kita dokter sudah tidak memang saya tidak pernah menganggap dia orang lain mama mertua saya itu baik banget enggak ini bukan masalah menganggap orang lain sekarang waktu kakak mengingat apa dulu yang menyakiti hati kakak perkataan apa dibilang kakak menantu gak tahu diri enggak dibilang enggak begitu dokter apa dibuatnya kak enggak usah enggak usah banyak enggak usah banyak cerita saya enggak butuh uang saya enggak butuh apa-apa tapi kalau misalnya kalau kita pergi ke dokter kalau kita pergi ke dokter bawa mama atau seperti apa ayolah ikut atau setidaknya tanyakan gitu kalau saya tanyakan dokter inang apa yang sakit inang apa yang ini jadi harapan kakak kemarin mau ditemani sama inang mertua yang mana dokter ini kakak cerita ini harapannya apa kemarin itu kejadiannya yang membuat kakak sakit hati karena gak ditemani gitu enggak karena dia merasa adik saya kenapa baiklah gitu sama sama orang tua ditemani kalau enggak bisa yaudah setidaknya ditanyakan gitu berarti kakak yang enggak pernah nemani mertua dulu berobat aku mau kami temenin mau tapi cuma kita enggak bisa enggak bisa kita temenin oke lalu kakak dibilang enggak peduli sama mertua yang sakit siapa adik ipar kemarin ya adik ipar saya kayak marah-marah lagi jadi emosi gitu marah-marah sama karena apa karena apa udah urus belum jangan ngomong yang aneh-aneh gitu tapi jujur saya enggak pernah ini maksudnya setelah kejadian itu setelah kejadian itu saya langsung cek dokter maksudnya saya menganggap dia adik sama jadi sekarang kakak pun enggak menjawab pertanyaanku pertanyaanku tadi apa hal yang dulu yang kakak anggap membuat kakak sakit hati dulu kalau yang lain itu aja kalau karena dokter tanya tadi masalah ya itulah masalahnya berarti kakak sakit hati dulu sama pribadi adik ipar itu ya ya sempat tapi setelah itu saya mikir lagi yaudah ngapain kita simpan-simpan yang seperti itu yaudah saya cakapin lagi dokter enggak ada sampai sekarang sekarang udah enggak ada rasa sakit hati enggak di adik saya dokter adik dari suami saya aku bertanya sama kakak loh bukan sama adik suami kakak sekarang kakak ada rasa sakit di hati kakak atau enggak tidak saya tidak saya menyayanginya itu sudah dengan kejujuran kan sudah buktinya saya sudah cakapan kami pergi kemana gitu ketika misalnya ada apa kita bicara itu loh dokter oke jadi berarti dari masa lalu enggak ada kakak simpan lagi rasa sakit hati enggak dokter kalau yang lalu enggak oke yang lalu udah oke ya kan aku bilang tadi mau kita pilih kalau yang sekarang masih ada kakak simpan kecewa kemarin itu sempat suami saya begini mama agak kuat dia mama mama itu harus semangat mama itu harus kuat menjalani ini semua gitu iya tapi aku butuh teman aku butuh ngobrol oke aku butuh cerita bapak oke sekarang aku tanya kakak kakak merasa kurang kasih sayang suami saya sayang banget dokterku suami saya sayang banget aku tanya kakak kakak merasa kurang disayangi kurang dipedulikan jadi apa yang masalah mis is apa dok pending tibi jadi gini yang masalah masalah jadi tibi ini kan dok kita harus ada STPB untuk mengklaimnya STPB kan dia dok ya gak masalah iya ini dok iya aku tahu itu maksudnya oh dok jadi ini dok kalau yang dia suspek dok gak ada CN sama gak bisa kan gak kuat dia kesehatan ke pasien gitu ya kan dok jadi dia kalau misalnya yang dimasukkan manual gitu dok gak bisa lah berdasarkan foto misalnya gak kuat dia jadinya bodong gitu dok sementara kalau di BPJS harus terdaftar di DINCAS jadi kita bisa menaikkan ini diubahkan turunkan aja dia jadi nomor 2 atau nomor 3 jadi saya kan naiklah yang dari bawahnya tapi dok dia harus tetap itu dok pada ICMA ataupun pengobatannya jadi kita bisa mengikut dia supaya dia masuk ke DINCAS gitu itu masuk ke DINCAS tapi itu juga dia berdasarkan lima ke doang untuk tegaknya kalau dia harus menengkap iya kau kau tanya aku mau buat apa maksudnya dok walaupun kita taruh dia di diak perasa sekunder tapi dia dok cuma berdasarkan modul itu kami tanya sama kak Desi datanya kak ini ada perubatan datang oh yaudah kalau memang mau dilepaskan dia dari DINCAS itu gak apa-apa itu maksudnya dokter jadi supaya kita pun jadi apa dok karena kan selama ini beban kita itu karena udah langsung kita isolasi dia iya pasien yang nanti gak terima kan itu aja yaudah itu bukan masalah karena menentukan masuk ke ruang TB pun dari UGD jangan nanti pasien yang komplit lo aku kok ditaruh ke ruang TB sementara dia nonsa dokternya bukan TB apa tapi semoga BPCS minta supaya kita pun dia bukan hanya berdasarkan tapi dari awal memang dari DICM pun dia dari awal pun aku udah tahunya sesuai semua supaya dia terdaftar supaya untuk data mereka juga di DINCAS gitu karena kalau kita input manual pun dia supaya keluar yang overthinking kau kalau memang ke ruang itu ya itu yang ku bilang tadi di rumah sakit kita ini ketika dia disuspek TB dari hasil foto siapa yang mau masukkan ke ruang TB dari bawah ah sudah loh kau bilang sama siapa sama aku loh kau kau nanya sama siapa oke yang bilang gak dilakukan TCM siapa berarti dia gak paham juga kau tengok gak di statusku ada gak permintaan TCM tapi ada beberapa padahal kan dibilih kata apa gak diobati gitu kalau misalnya aku bilang tanya kak Desi kau tanya gak diobati atau gak TCM atau kau gak tau apa TCM jadi kenapa langsung kau tanya gak diobati enggak kata itu kak ini datanya ini gak bisa kalau sama siapa kau nanya sama siapa tanya sama kak Desi tanya lah dia jangan sama kak Desi gak kepaham aku nengok kalian jadi kalau kau serba salah jadi kalau kau serba salah aku serba apa makanya kalian duduk dulu bersama bahas dulu apa mau kalian dengan TB kalau aku sebagai DPJP ikut saja kalau dari klinis yang memang itu aku cocok TB aku bilang TB kalau gak aku bilang pun TB tau gak apa yang terjadi dimasukkan ke ruang TB kan bingung kan makanya kalau kau tanya sama aku aku bingung jawabnya loh aku anggap ini gak TB udah tiba-tiba pisit udah di ruang TB dia loh siapa yang nentukan lalu kau datang sama aku kau tanya semua pikiran orang si kakak ini bilang gitu si ini bilang gitu aku bingung emangnya aku Tuhan tau semua isi hati orang hahaha tapi tak seandainya beneran dari bawah yang suspek gitu tapi semua pasien TB kan di kau tanya sama siapa sama dokter gitu gak kau tengok statusku permintaan TCM tapi kau ada yang buat enggak siapa deh aku itu loh gak tau dong pertanyaanku kau jawab gak kau tengok di statusku ada permintaan TCM ada sebagainya jadi kenapa kau tanya sama aku kalau gak dikerjakan siapa yang gak ngerjakan siapa yang gak ngerjakan TCM siapa yang ngerjakan siapa yang ngerjakan nah kan kau gak tau kan siapa yang ngerjakan TCM kan TCM itu dahak dikumpul nanti perawatnya ngantar ke laboratorium lah kau cari tau siapa yang gak ngerjakan ke laboratorium entah yang gak ada dahak pasiennya jadi gimana itu semua faktor-faktor yang harus kau paham sehingga kau gak datang sama aku membuat aku tambah stres sempat kau berdiri waktu itu tambah stres hahaha ya itu tuh iya sempat kau berdiri tadi disitu kau aku pun ikut berdiri siap gerak hahaha kakak ini pun ya Allah kita tahu aku itu diri sekali ya gimana lah ya supaya jangan banyak-banyak pending ininya kutah tak lu wajah mau waktu bilang itu apa gak seakan-akan aku yang membuat pending hahaha supaya jangan terlalu-lalu kita ganduk-kalau sikit kan bagus cepat cairnya dok iya makanya kau lah yang harus belajar dimana ini celah kesalahan kita ini biar kita perbaiki mungkin nanti kita kesalahan kesini jadinya gitu udah kau catat itu prosedurnya itulah masuk dalam klinik ke partway tibi kau udah baca klinik ke partway tibi nah kau tuh kau ngklaim tapi gak kau baca klinik ke partwaynya iya 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 kan kau bagian pengklaiman kan maka kau harus belajari kenapa gagal klaim kenapa pending kenapa dispute masa kau gak tau tau kau kalau misalnya kalau misalnya masalah apanya dok kalau misalnya masalah yang medis-medis gak tau loh dok gak ngerti aku bukan bicara medis loh sama kau administrasi oh tau lah dok jadi aku belum tau jadi aku belum tau kenapa ini cocok kenapa ini pending kenapa ini dispute itu jawaban administrasi loh bukan jawaban tau dok nah itulah ada gak itu catatan apanya SOP nya sama siapa lah kau cari itu marketing hmm itulah taunya kau tapi kalau kau datang sama aku kayak gini namanya kau curhat hahaha hahaha sampe curhat-curhat hahaha udah puyeng kan kepala kan datanglah sama dokter Joseph ini hahaha hahaha gak pernah gak bisa ketawa hahaha makanya supaya bisa kau ketawa lengkapilah semua administrasi yang perlu di mejamu hahaha adanya dokter kalau kosong bacalah tapi itu aduh yang bisa kau ketawa sel mumut kali kau ketengok yang kerja ini mumut kali memang udah iya aduh ada saatnya kita mumut ya kan ada pada waktu kita gak bersyukur dengan hidup ini mumut kita hahaha hahaha gak apa pas sekarang sekali cipet ntar ini lu syukurnya dok tapi mumut hahaha hahaha berarti gak bersyukur udah paham bahasa Indonesia pun gak lulus kita ini bilang bersyukur tapi mumut tapi mumut hahaha berarti gak bersyukur yang hahaha 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 udah lega kok kan hahaha 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 aman itu aku pokoknya ikut aja apa prosedur yang gak terpenuhi jangan dilanggar diikutkan aja mau itu dihapus dari apa status dihapus jangan dinaikkan diklaim itu aja tapi apa yang memang bisa kita pertahankan kita buktikan dia secara fakta buktikan kalau mau dibuktikan secara klinis berarti bagianku tapi kalau dia secara fakta hasil pemeriksaan laboratorium segala macem berarti dari data-data laboratorium gitu ya oke 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 itu apa contohnya minta contohnya biar aku tinggal isi loh formatnya apa aja mau diisi di partwaynya itu kan ada yang lama yang lain kan ada penyakit lain tanggal sekian ini hari ke nol hari ke satu itunya biar aku isikan kertasnya kasih kesini biar tinggal aku orek-orek loh oke bye bye oke dong udah bye kasihan dong lagi live ini loh ya udah bye we love you bye makanya kalau nanti kalian datang sini harus duduk nyampe diri jadi peninggal udah kembali lagi ke kak Mer sorry kak Mer terputus berhubung dengan apa masalah-masalah dunia ini buat saya tertawa jadinya paham kan kak jadi tadi pun potensinya misalnya kalau aku membawa itu sebagai sesuatu yang bisa buat aku stress aku akan stress tadi sebenarnya ya tapi aku harus cepat ingat ini siapa yang yang bertanggung jawab apa yang salah itu yang dikoreksi gitu jangan perasaan kita yang dibawa baper iya kan nah jadi bawalah semua dengan pola pikir yang positif udah paham pertanyaanku yang hari ini sampai dengan sekarang yang belum bisa kakak terima apa yang belum bisa kakak terima itu lama kali operasinya udah paham kan ya jadi obatnya apa bersyukur dengan cara apa dengan cara terima saja terima saja mau dokter terus boleh bilang lama kali nggak boleh dokter udah paham kakak makanya aku bilang bertobat iya jadi gini dokter ini kan ada dua ya laparaskopi sama laparotumia itu ya terus kenapa terus masih masih kayak nggak enak dokter apa yang nggak enak bingung aku laparaskopi ya laparaskopi laparotomi ya laparotomi yang nggak enak apa ada dua kalau saya ada dua dokter di blacknya ya satu yang laparaskopi satu yang laparotomi ada dua lah iya nggak enaknya apa ya karena masih kalau kita bangkit masih kayak nggak enak memang begitu ya dokter berapa lama prosesnya ini biasanya dokterku yang tahu proses kesembuhan itu cuma Tuhan kak oh iya pastar-pastarnya ngerti maksudku ya dokter sekarang ku tanya masih besok atau nanti masih nanya lagi berapa lama nggak boleh dokter kenapa nggak boleh jadinya jadinya kakak mengeluh berbohong nah yang penting kakak perhatikan lukanya ada tanda-tanda proses kesembuhannya terganggu misalnya bagian tempat operasinya itu merah timbul bernanah benjol nah itu baru kita baru mikir oh berarti harus ke dokter gitu lah kalau ini dia udah makin kalau dari luarnya ini kayak makin menghitam makin copot yang hitam-hitamnya itu dokter berarti kering ya kan dia makin copot cuma ada yang belum copot juga gitu ya biar dia aja sih tuh pada waktunya copot itu yang penting prosesnya cocok ya kan sebelah kiri udah terus yang kanan-kiri kan kalau peroskopi ada yang kecil-kecil ya dokter ya ya itu udah kering mukanya udah mulai rontok uji Tuhan nah tinggal yang di bawah yang lapar otomia ini masih kayak agak nyeri gitu dokter kayak apa dia kayak nyeri oh nyeri aja permukaannya ada sesuatu gak permukaannya ada sesuatu gak ini gak kak permukaannya ada sesuatu gak permukaannya kakak perhatikan merah bernanah benjol ada ya udah berarti bagus ceritanya itu iya kalau nyeri itu berdasarkan rasa nyeri rasa itu berpengaruh dengan penerimaan dari pikiran kita iya kalau sekarang kadang mau nyeri kayak gini enggak dokter oke sekarang tanya pertanyaan terakhir kakak sebenarnya orangnya sabar apa enggak dokter sebenarnya saya tv orang yang sabar yakin iya iya selalu pernah tapi enggak tahu ya dokter sekarang ini karena kelemahan ini ya ya itulah dokter banyak hal yang harus saya saya harus pelajari tetap semangat enggak boleh jatuh enggak boleh mengeluk kak panjang kali kakak cakap banyak kali cakap kakak betullah setiap semangat dokter damai hati ini iya karena semua yang kakak temui akan membuat pikiran kakak makin ruwet sekarang satu pertanyaan yang yang ku tanya tadi kakak sebenarnya orang sabar apa enggak kalau ini enggak sabarlah dokter paham nah kakak harus jujur jangan segampang itu bilang aku sabar kok aku sabar kok padahal enggak sabar karena kalau orang sabar enggak nanya kapan iya dokter banyak yang salah sama diri saya nah itu baru mantap udah siap kakak untuk sebentar lagi kita koreksi pelan-pelan biar lebih mantap lagi kakak koreksinya tiap ada pikiran kakak sesuatu kakak WA aja aku langsung biar aku tahu koreksinya iya aku udah punya nomor dokter iya belum pernah kak WA aku lagi iya belum maaf ya dokter maaf ya apalagi yang tahun baru kemarin kan janganlah diganggu tahe tahun baru dokter juga enggak like kan enggak loh enggak apa-apa artinya pada waktunya aku akan balas kalau ada waktu iya kan tapi intinya kalau dia di WA aku bisa nangkep oh ini yang harus dikoreksi oh ini salah ini oh ini lebih cepet prosesnya gitu ya udah berarti kakak tidak sabar ini masalah waktu mau enggak sekarang kakak ikhlas dengan waktu mau dokter ikhlas dengan waktu ikhlas dengan waktu meri kau harus ikhlas karena ikhlas bisa ya karena yang menjadikan semua itu indah pada waktunya hanya Tuhan kalau kita enggak sabaran orang ya berarti kita sudah mau melawan Tuhan ini satu lagi ya tinggal bisa ya masih ada enggak beban pikiran kakak sekarang ku tanya tentang masa depan oh satu lagi ada pikiran saya dokter hmm gak apa-apa lah ya biar kita buka aja ya iya iya memang harus dibuka lah capek kali kita tadi tadi gak dibuka-buka iya jadi ada satu hal juga yang menjadi kekhawatiran saya hmm ini saya saya bukan mau membanggakannya ya dokter cuma gak apa-apa saya bilang dokter di ketia saya ini ada sedikit seperti benjolan tapi saya selalu bilang hey kau bukan apa-apa Tuhan ku lebih besar daripada hey kau bukan apa-apa yang sebelah kiri udah hilang dia dokter udah gak ada begitu kecil dia dokter cuman saya selalu gini saya saya takut ya Tuhan ini apa saya mencoba saya mencoba untuk melawannya mungkin jawabannya adalah bersyukur ya dokter bukan karena pikiran jadi jalan-jalan terus jujur jujur kakak-kakak online yang ada mendengarkan ini pikiran saya jadi jalan saya jadi gak nyaman mungkin itu juga karena menyebabkan saya kurang kurang tidur tidurnya gak nyaman dokterku gini kak kakak ini udah banyak sekali salahnya ya yang pertama tadi kalau kakak ngomong gitu bilang kakak percaya sama Tuhan tapi takut sama penyakit ngerti terus kakak memerintah-merintah itu kakak siapa hei penyakit aku percaya Tuhan ini itu kakak siapa iya dokterku ngerti 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 apa kita boleh ngatur-ngatur kehendak Tuhan sehingga kita bisa dengan senanya aku percaya Tuhan bisa sembuhkan aku aku percaya loh gimana sebenarnya kita yang Tuhan atau dia udah Tuhan yang Tuhan dokter nah udah jadi kalau Tuhan yang Tuhan kakak takut sama siapa sama Tuhan kenapa takut sama penyakit dokterku banyak kali salahku banyak memang mau nah udah udah berada di jalan yang tepat jadi kalau ada penyakit di badan kakak yang nampak benjol datang ke dokter jangan didoakan gini-gini paham minimal dokter nanti yang bilang eh itu gak apa-apa sebab yang tau penyakit itu kami dokter jangan karena kakak takut penyakit lalu kakak tengking-tengking loh emang kakak siapa hehehe iya kan jangan takut sama penyakit takutlah kepada Tuhan kecil dia dokter jadi itu iya kalau kakak tanya sama aku sebagai dokter pasti akan ku jawab yuk kita pastikan dulu ya itu apa cara memastikannya nanti dibiopsi pakai jarum disedot dikit lalu diperiksa di laboratorium lalu dilihat oh ini selnya jinak gak apa-apa goncana baru jangan oh ini dalam namanya sesini lah gimana itu namanya kita jadi dukun ya dokter ya dokter itulah itulah satu jujur itu yaudah jujur karena saya gak mau membanggakan dia dokter membanggakan siapa membanggakan yang ada di ketia ini hahaha iya pula ya awalnya bisa ya berhikmat namanya ya berhikmat hahaha kecuali kakak di tengah hutan gak ada dokter disitu gak apa-apa lah tengking-tengking lah kurasa ya hahaha ya kan kalau awak tinggal di pedalaman Aprika sana gak ada dokter pula ya hanya ada mengandalkan Tuhan ya mau gimana terserah Tuhan lah tapi kalau bisa kita bertemu dengan dokter tanya dokter ya oke oke mau gak takut lagi sama penyakit enggak lah udah ikhlas lah dokter Joseph coba bilang Tuhan Tuhan sakit kanker sekalipun Dokter apa apa bilang lah Tuhan Tuhan Sakit kanker sekalipun Boleh kak di ucapkan seperti itu dokter? Iya Apa rupanya mau kucapkan? Belum lagi kakak ikuti Maka ikuti dulu Tuhan Sakit kanker sekalipun Apa gak denger aku? Sakit kanker sekalipun Saya terima Saya tidak takut Dan tidak takut dalam nama Tuhan Iya gitu lah Masa takut sama sakit kanker Coba ulang lagi Sendiri Iya Harus ditemani Bilangnya gitu Iya Iya Makanya baca Mas Mur 23 Sekalipun aku dalam lembah gelam Iya kan Ku tak takut Sebab kau besertaku Sekalipun badai tofan datang menerpa Ku tak gentar Sebab kau di sisiku Bisa Aku percaya Berkatmu atasku melimpa Tuh semua buat yang sakit-sakit kanker di badannya hari ini Bilang tidak takut sama penyakit Kita takut sama Tuhan Amin Sudah paham Oke Memang gak ada pasien kita Tengah satu bapak ini aja Jago juga hari ini Baik Tuhan itu Gak ada pasien Semangat banyak kali pasien kami Jadi live kita disini Ingat Jangan cuma di mulut Jangan cuma di mulut Hati-hati Buat yang bilang itu Rajin baca Alkitab Rajin baca firman Tuhan Jadi kayak Ali Taurat Nanti kita Atau Ali Taurat Komparisi Oh iya Siap 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 Oke WA Bermunculan Terima kasih loh kakak-kakak Dokter Semangat Semangat kata kak Samsinar Terima kasih kakak Samsinar Disebut nama kakak apa Awak yang capek dari tadi Bicara Terima kasih sama Tuhan Aku pun gak berat menerima terima kasih itu Jadi gak bisa lagi Minta Sehat-sehat-sehat Tapi Aku tidak takut Tuhan Aku terima Apa saja yang Tuhan tetapkan dalam hidupku Kalau Tuhan mau kakak sembuh Sembunya itu Ya Oke Haleluya Masih banyak kuliah yang disini kakak-kakur Berkembar udah kakak Oke kak Oke Kak Mary Dokter Aku boleh reviews gak dokter Banyak banget maunya ya Kayaknya gitu memang Oh biarlah biarlah Kapan lagi kan Mainkan Apa tuh kak Boleh bernyanyi gak dokter Mau lagu apa kakak Lagu apa tuh kakak ya Lagu tadi sebenarnya cocok untuk kakak Ya kan Sekalipun aku Dalam lembah kelam Ku tak takut Sebab kau besertaku Sekalipun badai Tofan datang menerpa Ku tak gentar Sebab kau di sisiku Aku percaya Berkatmu atasku melimpa Kebajikan kemurahan Selalu mengikutiku Ku puji Ku sembah kau Tuhan Kenapa lagu ini Benar adanya Kalau kita sedang dalam lembah kekelaman Kalaupun kita sedang berada di ujung tanduk hidup kita Kalaupun sampai dengan hari ini Kita disakiti oleh siapapun juga Kalaupun sampai dengan saat ini Kita sedang direndahkan oleh siapapun juga Tolong di ingat baik-baik Karena pada waktu kita mengalami itu Kita masih hidup Tolong di ingat baik-baik Kalau kita masih hidup Karena Tuhan lah Yang memberikan kita hidup Tolong di ingat baik-baik Kalau Tuhan memberikan kita hidup Berarti disitu ada pemeliharaan Tuhan Tuhan berikan apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh jasmani kita Sehingga kita hidup Tuhan sediakan makanan Tuhan sediakan udara yang baik Tuhan sediakan kondisi yang sehat buat kita Kondisi yang membuat kita bisa hidup Dan yang kedua Tuhan menjauhkan kita dari segala marah bahaya kecelakaan Kurang apa baiknya Tuhan Sehingga Kalau kita bilang Tuhan kok begini hidup Itu sama dengan kita sedang marah sama Tuhan Dan kecewa Jadi Percaya enggak Bahwa berkat Tuhan Itu melimpah setiap hari Setiap detik Setiap waktu Asalkan kita masih hidup Nah gitu Cocok kamer Apa tadi judulah punya dokter? Sekalipun aku dalam lembah kelam Sekalipun aku dalam lembah kelam Ya Itu penulis lagunya Bukan penulis lagu Pembuat musiknya itu Pak Insinyur Niko Niko Nyotor Harjo Kalau Itu ayatnya dari Masmur Masmur 23 Ya Ya pak Oke Tuhan berkati Harusnya Bu Mary yang nyanyi Iya katanya kakak yang nyanyi kak Kakak yang nyanyi Udah nyanyi aku Sebelum pergi Eh boleh lah Masa aku larang Nyenyikan Sumbangkan suaranya Sumbangkan suaranya yang terbaik Untuk Tuhan Ya gak apa-apa Tuhan Mencukupkan Saat kau perlu Tuhan tahu Saat kau minta Tuhan dengar Saat percaya Tuhan bekerja Saat kau minta Tuhan dengar Saat berdoa Tuhan dengar Saat bersyukur Tuhan berkati Amin Amin, enak banget di dadahku dokter Saat bersyukur ya, ingat ya Saat bersyukur Bukan saat minta-minta Tuhan bekerja Tapi gak nyangka kami, kakak suaranya mantap kali rupanya Oke, thank you kakak juga udah memberkati kami semua hari ini Tapi terlebih dokter, diberkati dokter pelayanannya, keluarganya, anak-anaknya, semua diberkati Tuhan Amin, amin, amin kak, amin Terserah Tuhan Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku Terima kasih semua yang udah dengar nih kak ya Tuhan berkati Tuhan berkati Jangan lupa bersyukur Yes Bye Bye dokter, terima kasih Nanti saya WA ya Yes, oke Udah berubah suara kakak Bye Oke, kemasukan baru satu pasien ya Biar siap ya Nanti kita lanjut Kontrol ya bapaknya Oh hanya luprinol ya Hai pak Masih hidup Tempe ganteng aja bapak Pakai baju biru ya Pakai top ini ya Kayak pelukis pak Biasa melukis Kayak patino Kayak patino CD ini ya Tepat Eh kok naik tensi bapak ini Habis obat bapak Habis Tapi gak ada selama ini obat tensi dari kita Dari Jantung Ada Baru nyampe tadi Oh baru nyampe tadi bapak Baru nyampe tadi langsung ditensi ya Iya Oke Baik kali 161 Iya Atau lagi marah tadi gak 100 Marah sama dapat Eh gak tau Tanya lu Kita marah bisa marah Yes Bagus pak Karena udah tua Tidur bisa Kenapa Kenapa gak tidur Oh aku tau Bapak gak bisa marah Tapi bapak bisa sedih ya kan Jadi apa Kecewa Terima Tapi gak sedih Cuman dari mudanya Saya akan tidur Pakai tidur ya Ya itulah penyakit saya Makanya Tensi dengan naik Karena turun Bukan karena Ada dalam pikiran itu Maunya gini ya Gak ada Kenapa gini Ya kan Yang pikir gitu ya Makin Ada kan Ya ada Bencana Ya kita bilang Kok begini Aja lah Syukurin aja Yang apa yang ada Gitu aja saya Ya lah kayak lagu itu kan pak Syukurin apa Adanya Pernihunan Hidup adalah Rujukan tadi kan Dibikin Atau Iya Tapi udah dapet bapak Iya Dapet Itu aja Akhirnya dapet juga kan Oke pak Seri tadi dari kita Obat isap bapak dapet kan Belum ada ya Belum ada ya Belum ada Dari kami ya Apa itu pak Buku PRB Buku PRB nya Mau PRB nih bapak ini Haloprinol Haloprinol ya Oh Karena bapak ada asam urat pak Jadi kalau obat asam urat Itu dapatnya dari metodis Gak bisa PRB dia Sampai nanti kontrol lagi baru Ya Iya pak Harus tanya dong Oke Siapa Soalnya dong Karena ada Nyakit Gatel-gatel lah Nyakit kulit Oh Terus Udah pernah ke dokter kulit bapak Belum Bisa Dari kita Mau ya Dokter kulit ya Iya Nanti ku konsulkan bapak Ke dokter kulit ya Itu Makanya tanya Kocok Sama dokter sana Di kipmas Gatel-gatel Kalau gatel-gatel Tapi gak bisa ngelari Sudahnya Dujukan Ah iya Benar Dia pun ada obatnya Tapi saya Penyakit kulit lah Istilahnya Penyakit Oh itu aja ya Oke pak Gampang itu Nanti ke dokter kulit kita ya Jangan ada rahasia diantara kita Ya kan pak Buka kok Buka Oke Buka kok Buka kok Berarti bapak nunggu di BPJS bawah Atau ini Oke Bapak tunggu bentar di luar Beri kasih suratnya ya Iya pak Oke 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 Kita lanjutkan Hai Hi 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 Enak kali makan ya Hai dong Hai juga Hai dong Apa kabar Salam kenal ya dok ya Dari Batam Siap nang Apa cerita Ini aku mau nanya dok Kalau tangan kita kebas-kebas Kek mana itu Kiri apa kanan Dua-dua Sama kaki 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 juga kebas semua Udah pernah periksa gula Udah Udah Tapi kemarin aku kolesterol Kolesterol 258 Itu kolesterolnya puasa Atau sudah makan Diukur Puasa Puasa ya 258 Terus Udah berapa lama kebasnya Sering 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 Malam bisa tidur Bisa dia bisa Jam berapa enak tidur Kalau bawa motor Kalau bawa motor Aku kebas tanganku ini Oh bawa motor Matic atau manual Matic Matic ya Memang kendala Di bawa Pakai sarung tangan Atau enggak Enggak Coba yang pertama Pakai sarung tangan Iya Kedua Itu tahun berapa Kalau dia udah lebih dari 5 tahun Sepeda motornya Harus ganti shock breaker Shock absorbernya Diganti Baru Motorku ini Baru Oke Baru 3 bulan Baru 3 bulan Jadi kebasnya Setelah motor baru Atau enggak Sebelum motor baru Aku enggak kebas Oh Kerja apa enang Di rumah Mengerjakan pekerjaan rumah Aja ya Iya Asam murad Udah dicek Asam muradku 5,2 5,2 ya Kerja semua Dikerjakan sendiri Di rumah Iya Apalah kerja satunya Anakku Oh Umur berapa enang Umur 4,2 4,2 Masih mudanya Iya Tergolong capek Atau enggak kerja di rumah Enggak lah Tergolong Apa gimana ya Gimana lah Ibu rumah tangga Oke Anak udah besar Udah bisa bantu di rumah Oke Ada rasa takut Stroke Takut-takutnya Memang iya Larkis itu Tapi takut Oh takut kan Makanya Apa yang kita takutkan Itu yang kita alami loh Dokter ini Kata orang Kata orang Kata orang Hati-hati loh Iya lah Kata orang Tapi yang takut siapa Ya udah Obatnya Obatnya Jangan takut Jangan takut Jangan takut Berserah kepada Tuhan Iyalah Ikhlas lah Kalau harus stroke Ya stroke Yang penting Sebelum kena stroke Kita jaga Berat badan berapa enang Berat badanku 80 Tinggi badan Tinggi badan 150 Nah paham Itu obesitas Jadi obesitas pun Membuat Aliran darahnya Tidak lancar Iya Maka Gampang kebas Badannya Kurang pergerakan lah ya Semualah kurang Kurang pergerakan Kurang Eh kurang duit Kurang ringan Jadi diet lah Jangan makan nasi lagi ya Makan apa dok Makan sayur Makan ikan Makan daging ayam Masih boleh banyak Tapi nasinya Kalau bisa gak usah Aku pun gak tau Sampai sekarang Gak makan nasi Aku gak mati-mati Siap bos Sampai ya Sampai besok Oh jadi jam 10 Oke yes Tapi nanti Bapak sebagai komite medik Sama sekalian Oh sebagai komite medik Oh ya oke lah Tapi tau orang itu Aku juga penyakit dalam kan Jangan nanti gagal paham Oke bos oke Ini kami siapin Klinik kelapa Bukan Biar dibuatin lu Masih Masih Nelly Oke oke Sampai ke dalam Bagian ginjal dan Sosok Oke thank you Danang balik lagi kita Udah 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 Aku bilang Jangan makan nasi Aku udah 9 tahun Gak makan nasi Gak makan mie Kok masih hidup Aku cok Inang jawab lah Masa Iya Gak percaya Mau inang Tengok berat badanku berapa Ada lambung Iya adalah lambung Kalau gak ada lambung Bapak mati mah hita Ini dia dong Kayak mana Mau masuk makanan Kalau gak ada lambung Ah inang pun bercanda Iya Penyakit lambung Iya Penyakit lambung kan Penyakit seteres Penyakit Seteres Hah Tengoklah aku ini dulu Aku kemarin minum Pas pastin itu Gak usah aku Biarin mah Johnny Potokuin dulu Tengoklah dulu Lebih ganteng sekarang ya Oh ya pastilah Ini setelah Gak makan nasi lah Aku jadi kayak gini Iya ya Mati aku Masih hidup kan Kok masih hidup aku Masih hidup Bang Obat lain gak ada Gak ada Obatnya itu jangan takut Unang Mabiar Jangan takut Buatlah hati Biar bisa gembira Lancar aliran darah Hilanglah kebas Dokter dimana Dokter Praste ini Dimana dokter Praste ini Di Medan Rumah Ski Metodis Sini Oh iya 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 Bisa dilakukan mulai hari ini Kita coba dulu dulu Oke Terus Masih ada lagi mau ketanya Inang pasti tukang marah Inang Iya Banyak pikiran Kayak mana lah dok Udah ngerti lah dok kan Ibaratnya Kalo pas kosong uang Anak kita sekarang kuliah Berarti cari uang Berarti cari uang Cari uang suami Aku di rumah Iya lah Kalo Inang berarti Jaga uang Iya Iya Menjaga Berjangan hilang Iya kan Jangan cari uang lagi ya Jangan cari uang lagi Gak usah pala di screenshot si Angelia Nanti kirim dari WA Siapa yang mau minta fotoku Nah Menjadi dokter Harus ikutku ikuti Iya Dikuti pun liveku ini Tapi tetap Inang harus membuat pilihan Jangan cuma ditonton Iya dok Dilakukan Mau Emangnya tangan Tuhan kurang panjang Coba Inang jawab Apakah tangan Tuhan kurang panjang Itu panjang Cocoknya itu kan pas kali dokter Bayi dia gitu Mau melayani orang Kek gitu Kek harus itu Sati gitu Jangan lho dokter kayak gini Iya Puji Tuhan Sekarang ku tanya Apa Inang gak bisa Melakukan itu Bisa Lakukanlah Bisa Gak boleh Udah Masih mau banyak pikiran Gak mana Kalo pikiran itu tetapnya itu Iya lah Kalo gak Kalo masih banyak pikiran Gak bisa sembuh Inang Jadi gak usah lagi minum obat tapi dok Kalo segitu Gak usah minum obat Inang diet Obat diet Obat diet Nanti ambil Beli silasiban Lakban Lakban mulut naik gini Aku gak mau dilakukan obat dokter ini Gak mana Kalo ada obat diet Udah lakukan obat itu Kujual Aku lo dokter paling kaya nanti Beli sama aku obat diet Semangat Inang Oke nang Selamat membersihkan rumah Jangan marah-marah ya Bye Bye Makasih dok Iya nang Sama-sama Iya Oke Oke Tunggu satu lagi ya Dua lagi ya Pasien ya Aku bereskan dulu ya Kita live live Sampai jam 1 Tunggu satu Oh kacul Wes gula tetap tinggi Tense tinggi Makan enak ya 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 Makan sendiri ya Masih yang bilang Terus usir Udah dibahas Udah dibahas Udah dibahas Udah dibahas Udah dibahas Dua Aduh 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 Aku gak tau cerita Tau anak dok Ada orang yang habis makan durian Kena stroke Itu tau gak Oh yaudah Pertanya tau aja Jangan cuma takut stroke Tapi makan durian Lebih bagus kita takut sama durian Nah itu baru lebih cocok Karena memang sudah terbukti Tapi itu belum luas kan Belum itu saya makan tadi Iya gak apa-apa Berarti masih tersisa dia gula-gula Dari yang kemarin Terbaru sama-sama kayak Lari-lari sana-lari sini Kemana gila Oh dari kampung pak ya Nah selera ya Lemang apa ya kan dok Indomie-indomie ada Enggak Indomie gak Dimana kampung kakak Pak Hai Oh durian deh ya Eh yang longser itu gak pas disana kakak Enggak Depa itu Enggak udah dimedan Oh dimedan itu ya Hujan juga disana Hujan sama Terus sampe sekarang hujan disana Jangan berkat lah itu Oke Mama kayak tadi Puranya saya udah sampe Cuman basahnya pulang lah Udah basah tadi pulang tak ya Ida Pulang lagi Iya udah basah hari dok Kenapa kalau basah Aku basah tadi datang Dato kan naik mobil Enggak Di sepeda motor Mana mobil kursi itu Oh iya Di sepeda motor Itu apa Bukan pakai mantel Pak pakai plastik Tahu plastik Iya Iya basah Tadi kan tempat dari kita kan gak reda Iya Berangkat tanggungan Tenggak jalan Bikin GMP justruan Teras lagi Sama Basah basah Makanya pulang lagi lah Basah gak betul Sudah aman lah Ada perlu obat tambahan kakak Gak usah aman dok Itu aja lah ya Itu apanya itu Oh berat badan Biar ada data Kita perlu data Untuk mengejek Apa Ini kubur aja Coba coba Standbanyi Berapa 8 Oke 1 kilo ya Berarti memang Jangan dimakan nih Glimepirit Kalau aku tambah Glimepirit Dengan gula segini kakak Rata-ratanya Nah ya terus Udah badannya Ini kan gula tinggi Kan gak kakak makan Glimepirit kan Kalau kakak makan Glimepirit Maka gula yang tinggi Itu akan dimasukkan Kedalam sel Jadi makin tinggi lagi Enggak gula di darahnya turun Gula di dalam selnya Jadi tinggi Itu gula di dalam sel Akan diubah jadi Lemak Jadi gak usah dimakan Jangan dimakan Berarti memang Sama kakak Jangan pakai glimepirit Yang kakak lakukan itu Nanti Pigi ke Indomaret Ada dijual disitu obatnya Apa itu dok Lakban Ini ya Lakban dengan mulutnya ya Tiap nengok ada Makanan enak Gini kan Cot Udah cocok sebenarnya Itu pakai masker Sebenarnya Ikat ke belakang Iya tak Tunggu ya Satu lagi ya Jangan lupa makan siang Iya Selamat siang Selamat siang Pak Apa kabar Paten Paten Apa keluarnya Biar lihat bu Oh menceret Ada berapa hari Hari semalam lah Ulang Pasti kerja Mula mulut-mulut Ini masih ini Oh udah semalam Jadi aku tobak minum apa Imodium Ini 3x1 Ini oke Ini oke lanjut Ada demam Apa Demam ada Gada 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 Ini vitamin Ada gatel Gada 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 Tambahannya aja Bapak beli ya Gada yang enak Gada yang enak Apa angin Kalau kita menceret Asam lambungnya naik Pasti gak terasa nyaman Iya Iya Ini di atap Makannya 3x2 ya Jadi sekali makan 2 2 pagi 2 siap Ini teruskan Ini kan udah tau Bapak 3x1 kan Atau setiap BAB Setiap menceretnya Maksudnya Ini 2x1 Cocok Ini vitamin 1x1 Orangnya bener Oh iya itu juga Udah ada belum Biar aku buat resepnya Udah gak apa-apa Aku beli ini aja Semarang belum beli Terus 3 jam Iya Gak perlu Gula Bapak berapa Biasa 150 Puasa Puasa juga Amu berarti lupa diet ini Kurangi makannya Kurangi makan yang manis Buah Artinya buah itu termasuk sumber gula Jadi kalau gula kita 150 puasa Berarti kan udah lebih dari normal Berarti konsumsi buahnya udah harus dikurangi Kalau puasa 100 Kalau 2 jam setelah makan 150 150 150 udah gejala itu? Biasanya segitu belum ada gejala Belum ada Tapi Dia sudah mulai akan merusak Badan kita Ginjal Mata Saraf Pelan-pelan dia Menggerogoti Ya Apakah kan dulu aku Maka kopasi mata dulu Dia ada pengaruh ke situ juga Dari gula Ini kan matanya gak stabil Oke Kalau aku lihat Berat badan Bapak nambah Apa 92 Naik Naik kan Berapa tinggi badan Berarti 2 kilo aja ya Diturunkan ya 90 aja lah Tapi Kalau melihat dari Porsi perut Kayaknya lemaknya banyak Pak Nah lemak di perut itu kan harus kita Usahakan dikurangi terus Iya Sumber dari lemak perut itu Bukan hanya makanan lemak Yang manis pun Kalau dia udah over kita konsumsi Dia akan diubah menjadi lemak Di badan kita Gitu Bisa ya Kalau nasi Udah dikurangi Nasi ya paling apa Makan pulang kerja Pulang kerja pula ya Makannya Jadi kalau kita makan nasi Memang malam Udah otomatis disimpan Karena besok kan Bapak baru kerja Waktu kita bekerjanya Maka nasi yang kita makan itu Dibakar Sebagai sumber energi Tapi kalau kita Masuk fase tidur Maka gak ada lagi pembakaran yang banyak Nasinya itu Disimpan semua Cocok Minum Amat Terasa Jadi waktu belum keluar Dia menekan Gasnya itu Karena kalau kita tarik nafas Di perut kita banyak gas Itu diafragma gak bisa turun Jadi gak bisa kembang parunya Waktu gak bisa kembang parunya Udah pasti Bapak Kok gini nih Nyangkot Nah sakit semua Badan itu Setelah itu lah Apa otot-otot Ini sekarang ini kan Otot-otot Sakit Nyeri Berarti perisa kencing dulu Bapak Kalau gak mau Mana tahu ada infeksi Maka aku harus Kasih antibiotiknya Mau cek urinnya aja Iya takutnya Diarinya ini bisa bersamaan dengan infeksi saluran kencing Nah kalau kita infeksi saluran kencing Itu meradang badan kita Termasuk radangnya bisa kesendi-sendi Gitu Aku rasa tes aja lah Biar aman Boleh lah Tepasin Kak Cek urinnya Cek urinnya aja Bapak Cek urinnya Biar tahu Oke ya Pak Nanti kesini lagi Pak Ada Pak Sudah Dia ini masih bulis juga Iya lah Memang harus diminum dulu lah Biasanya Nanti malam lah itu Setelah Bapak minum itu Baru enak Jangan dulu yang pedas Jangan dulu yang berminyak-minyak Bubur lah dulu bubur Atau nasi pakai Sop boleh Yes Oke Pak Bereng-bereng aja dulu ya Kutinggal ya Boleh Mau Montas Antibiotik ada Masa bos Ini dicombok Dicombok Tiga Di hari kedua Di hari kedua Lacek urin ulang Tambahkan Tulis aja Oh dia di hari ketiga Ini pun boleh Ini pun boleh Ini pun boleh Cocok Tapi udah rutin kan Gak kita ulang Iya Orium Clitin pun Enggak Berarti hanya ini aja Gula darah pun enggak Hanya Iya Orin Ini Ini Sesuai Saturasi Ini kan kalimatnya sesuai Oke ya Oh iya oke lah Masa gak oke ya Terima kasih Jangan marah-marah Oke Kembali ke laptop Naikkan lagi kak Udah kependam itu Oras Oras Halo Selamat siang Selamat siang Inang Salam kenal Salam kenal Inang Aduh Ya kok udah nangis Inang Aduh Aku pergilah Aku pasai Udah Mungkin jadi Berpasar Ibu Kak Samsinar Berat 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 Ceritakanlah Begini kan Saya kan punya anak Tiga Jadi yang pertama Sudah umur 22 tahun Ini dalam Tiga bulan ini Sudah tidak pernah Pulang ke rumah Karena dia Dengar kabar Berpacaran Dengan orang Kita Minang Muslim Oke Dan sudah Janda Oke Dan Status Jandanya pun Tidak jelas Kata orang Dia bekerja Di Klub malam Gitu Oke Oke Dan yang terakhir Dan yang terakhir juga Anak saya mengulah Tidak mau sekolah Saya sudah Habis Habiskan duit Supaya dia mau sekolah Tuh juga tidak mau Masih kelas 6 SD Oh kelas 6 SD Iya Oke Paling berat Suami Oh suami kenapa Kawin lagi Tidak Gaji Tidak pernah lagi Diserahkan sama saya Sudah selama Kurang lebih Tiga tahun Katanya Habis sama Wajah Terus memang Tiga tahun sebelumnya Saya sakit Sakit Terus Masih tinggal satu rumah Kenapa dok Masih satu rumah Sama suami Masih dok Cuma ya Begitu ajalah Dingin Dingin Ya udah Dingin maksudnya Diam-diaman Gak diam-diaman sih Kayak Ya udah Kalau Kau menganggap aku Ya aku Anggap Seperti Jadinya Saya Bertingkah seperti itu Supaya jangan terjadi Ada pertengkaran gitu Oh karena Gampang bertengkar ya Iya Jadi masih satu kamar Masih dok Kenapa Karena cuma satu kamarnya Atau memang Karena mau satu kamar Bisa aja satu kamar Lalu tempat tidur Oh iya Satu kamar Satu di bawah gitu Nang Satu di tempat tidur Enggak Kira-kira Begitulah dok Astaga Betul 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 Enang Oke 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 Jadi lagi kerja Dia nih Lagi kerja Suami lagi kerja Saya buka warung kopi Dok Oh Di Di depan rumah Buka warung kopi Iya dok Di daerah mana Di daerah Pekanbaru Oh bukan baru Di kota Masih Masih Kabupaten siap Kalau gak dok Tertau Kabupaten siap 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 Iya 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 Oke Salah Nanti aku Siap lakukan Nang udah ya Gak tetap Tentu saya Nang udah ya Sudah Apa lagi Yang buat berat Pikiran Ya itu aja dok Makanya sekarang Badan saya sudah Dalam sebulan ini Sudah turun 15 kilo Karena tidur gak Bisa pernah Nyenyak tidur Makan juga Gak ini Oke Jadi Mau sehat Gitu Dibilang sehat Gak karena Tergantungan obat Sakit kepala lagi Oh sering Sering sakit kepala ya Iya Karena memang Saya dari Ada penyumbatan Di sarap otak Kemarin dok Oke Oke Ada Sakit hati Itu Pasti Pasti Sama Sama siapa Nang sakit hati Sama diri sendiri Lagi gak Sama orang Oh diri sendiri Sama orang ada Enggak lah dok Oke Sama diri Terutama Sama diri sendiri Kenapa ya Gitu Terutama Terutama ini Berarti ada orang lain Yang buat Inang sakit hati Sama suami kan Sama anak Nomor satu Iya dok Sama anak Nomor tiga Kecewa Kecewa Iya lah Sakit hati Itu sama Dan kecewa kan Iya dok ya Oke Mertua Mertua baik Baik dok Siapa lagi yang gak Baik Yang ngerasa Enggak ada lagi dok Itu aja Oke 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 Kalau Tuhan Baik Baik dok Karena Tuhan Baik Makanya saya masih Bisa merasakan Lepas kehidupan Sampai sekarang Walaupun Berat rasanya Tapi sedih Iya dok Tapi bilang Tuhan baik Iya dok Baik apa enggak Baik Baik Jadi kok sedih Coba nah Yang kasih suami hidup Siapa Apa dok Siapa yang Buat suami Inang Masih hidup Tuhan Tapi suami Inang Jahat Berarti Tuhan baik Baik dok Tapi suami jahat Tuhan itu selalu baik Kepada ciptaannya Jadi kalau suami jahat Baik juga Tuhan itu Oh jadi kok sedih Iya Oke apa-apa Aku hanya Membuka Pikiran Inang aja Iya dok Jadi ini sebenarnya kan Namanya masalah kehidupan Ya Yang kemudian Mempengaruhi Kondisi Kesehatan kita Sebagai manusia Tentunya ya Jadi Inang Otomatis Tidak akan bisa Merasa sehat Atau pasti Akan merasa Sakit Ya Ada beberapa Yang harus Inang Ubah Kalau Inang Mau sembuh Mau Inang Berubah Dasarnya Adalah Obat yang Manjur itu Adalah Hati yang Gembira Tapi sebelum itu Sudah pernah Berubah ke dokter Belum Inang Sudah Apa aja Sakit Inang Ada sakit gula Nggak Nggak ada Darah tinggi Ada Nggak Asam murat Nggak ada Nggak ada Jadi Dokter bilang Secara fisik Badan Inang Sehat ya Sehat Tapi rasanya Sakit ya Iya dong Oke Berarti Murni ini Masalah Yang sakit itu Adalah pikiran Inang Iya Dokter juga bilang gitu Oke Itu bisa Inang terima Bisa dok Bisa ya Oke Jadi obat Inang kan Obat Inang itu adalah Hati yang gembira Iya Mau 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 gembira lagi Mau Yang pertama Mengampuni Iya Mau Inang ngampuni Mau Kapan terakhir Inang pernah mengampuni suami Terusnya diampuni dok Yang berat memikirkan Anak yang saya ceritakan tadi dok Oke Berarti kalau suami udah diampuni Iya dok Jadi kok sering berantem kalian Berantem nggak pernah berantem dok Kok dingin-dinginan Biar ku tambah lagi Kok nggak satu tempat tidur Padahal disiap itu panasnya Iya Ngerti maksud Kenang Ngerti dok Ngerti Coba bilang dulu Aku Mau Mengampuni suamiku Aku Mau Mengampuni Suamiku Aku Mau Menerima Saja Apapun Yang diperbuatnya Aku Mau Menerima Apa Saja Apapun Yang diperbuatnya Aku Memaafkan Dia Aku Memaafkan Aku Nggak mau Sakit hati Aku Nggak mau Sakit hati Aku mau Tunduk Kepada suamiku Yang Baik itu Aku Aku mau Tunduk Kepada suamiku Aku Mau Tunduk Kepada suamiku Yang Baik Itu Mau Ada 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 Tunduk W Inang W Aduh Suami Inang Inang Bilang I love you Bilang Aku 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 Mencintaimu Dengan sepenuh hatiku Ya Aku Minta maaf Semua Yang Sudah Kulakukan Mungkin Tidak Berkenan Kepadamu Apa Perasaan Inang Waktu Membilang Iya Setengah Legah Legah Setengah Ya Karena memang Masih ada Coba Setengah Lagi Apa Yang Belum Buat Legah Oh Anak Ya Oke Baru Kita Masuk Ke Anak Jadi Tuhan Menciptakan Manusia Itu Inang Percaya Tuhan Menciptakan Manusia Yang Bebas Memilih Manusia Berhak Memilih Jalan Hidupnya Bisa Enang Enang Terima Anak Enang Manusia Enggak Boleh Enggak Dia Memilih Jalan Hidupnya Boleh Enggak Dia Menikah Dan Pacaran Dengan Perempuan Yang Dia Mau Boleh Boleh Enggak Dia Menikah Pacaran Dengan Yang Tadi Inang Bilang Janda Yang Bahkan Statusnya Enggak Jelas Ikhlas Ikhlas Bilanglah Aku Ikhlas Sama Anakku Dia Boleh Memilih Jalan Yang Terbaik Menurut Dia Aku Mengampuni Anakku Aku Mengampuni Anakku Apa Perasaan Hatina Masih Sedih Bilang Aku Enggak Malu Apapun Yang Diperbuat Anakku Aku Enggak Malu Apapun Perbuatan Anakku Karena Mereka Bebas Memilih Apa Jalan Hidup Mereka Karena Mereka Bebas Memilih Apapun Jalan Hidup Kenapa Mokol Mokol Ketua Mana Mokol Mokol Ketua Lancar Kok Sama Inang Ini Lancar Udah 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 Lega Perasaan Inang Aku Berjanji Bilang Aku Berjanji Akan Tetap Mengasihi Anakku Aku Tetap Mengasihi Anakku Peduli Sama Anakku Berjuang Untuk Anakku Berjuang Untuk Anakku Tanpa Mengharap Balas Tanpa Mengharap Balas Amen Sudah Lega Lega Lagi Masih Bisa Ber-WA Sama Anak Inang Itu Nggak 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 ada Bisa Komunikasi Semua Diblokir Diblokir Kita Nggak Tahu Cuma Teman-temannya Pun saya Suruh Nggak ada Yang aktif Lagi Facebooknya Pun sudah Tidak ada Lagi Jadi Nggak ada Komunikasi Sama Sekarang Oke Siapa Nama Anak Inang Inang Bilanglah Di live Ini Siapa Tahu Ada Kawan Yang Mendengar Bilang Francisco Aku Memaafkanmu Aku Mengasihimu Apa Adanya Nanti Ditanya Ngomong Mau ngapain Mak Coba Inang Kalau dia Datang Ngomong Apa Ya Ngomong Apa Yang dia Mau Kemarin Kan Sebelumnya Dia bilang Mak Aku Mau Nikah Sama Dia Kata Sama Perempuan Itu Jadi Memang Saya Terlanjur Ngomong Apapun Kau Bilang Kalau Perempuan Itu Mama Nggak Setuju Lebih Baik Kau Matikan Dulu Mama Baru Kau Menikah Dengan Dia Hampir Matilah Inang Jadi Kan Jadi Kalau Sekarang Apa Inang Bilang Kalau Jumpa Ikhlas Ikhlas Benar Percaya Ada Tuhan Bilang Anakku Aku Ikhlas Apapun Yang Kau Pilih Aku Dukung Janji Janji Oke Semoga Anak Inang Mendengarkan Live Ini Atau Teman Temannya Tolong Disampaikan Karena Mamanya Sudah Menerima Padanya Pulang Jangan Jangan lupa Jangan lupa Nanti Inang Baca Kisah Tentang Anak Yang Hilang The Prodigal Anak Yang Hilang Udah Jat Kali Dia Sama Bapak Tapi Tapi Waktu Kembali Dia Ternyata Cinta Bapaknya Lebih Besar Untuk Dia Masih Inang Masih Mencintai Anak Inang Iya Dok Bilanglah Aku cinta Samamu Anakku Kukasih Kau Bilang Mama Minta Maaf Bilang Semua Perkataanku Yang Jahat Yang Menyakiti Perasaan Mama Minta Maaf Mama Minta Maaf Pulang Lah Ya Bilang Pulang Lah Ya Bilang Apa Makanan Kesukaannya Hah Kesukaannya Apa Sop Sop Sopnya Dia suka Dok Bilanglah Kumasakkan Sop Samamu Mau Satu Baskom Dua Baskom Pulang Bilang Bilang Masih sedih Nang Berarti Inang Belum Ikhlas Berarti Masih kurang Jujur Jujurlah Inang ikhlas Kalau Kalau gak pulang Dia Inang ikhlas Kalau Ikhlas Inang gak sedih Inang gak sedih Lagi Ngerti Nang Kalau Inang ikhlas Inang gak sedih Lagi Mau Ikhlas Inang Mau Iya Mau aja Dulu Mau ikhlas Mau Baru Untuk Anak Nomor Tiga Jadi Dia gak Mau Sekolah Lagi Enggak Udah Inang Tanya Alasannya Sudah Cuma Dia Saya gak Mau Gak Usah Suruh Si Aku Kelas 6 SD Masih Kelas 6 Oke Apa Katanya Dia Mau Bebas Katanya Mau Bebas Jadi Sekarang Dia Ngapain Tidur Tadi Mana Mana Sesuka Artinya Mau Dimana Dia Tidur Jarak Ulang Ke Rumah Katanya Dia Kayak Binatan Ditar Dulu Memang Abang Dia Ini Suka Memukuli Dia Jadi Dia Kata Yang Males Di Rumah Trauma Di Rumah Katanya Abang Abang Yang Mana Itu Pris Pransis Oh Iya Oke Inang Ikhlasnya Inang Kehilangan Semua Dalam Hidup Ini Ikhlasnya Inang Kalau Harus Kehilangan Semuanya Dalam Hidup Ini Bilang Sama Tuhan Tuhan Aku Ikhlas Enang Kehilangan Sebelum Suami Kehilangan Anak Nomor Satu Aku Ikhlas Kehilangan Anak Nomor Nombor Satu Aku Ikhlas Kehilangan Nomor Nomor Ikhlas Seluruh Harta Aku ikhlas Satu-satunya aku gak bisa ikhlas Satu-satunya aku gak bisa ikhlas Aku gak mau kehilangan Tuhan Aku tidak mau kehilangan Tuhan Amin Ikhlasnya inang kan Kalau Tuhan izinkan apapun terjadi dalam hidup inang kan Ikhlasnya inang kan Tapi kalau Tuhan nanti bekerja Menunjukkan kuasanya Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Amin Itulah dua inang setiap waktu ya Kalau ada perlu apa-apa Inang way aku ya Kalau lagi galau hatinya way aku Jadi berapa jam buka kedai kopi inang itu? Sampai malam dok Dari pagi sampai malam Jalan lintas? Iya dok Jadi kayak sekarang gak ada orang yang beli kopi situ? Enggak ada dok Jam berapa beli seramnya? Akhir-akhir ini sepi dok Nanti kira-kira banjir Gak bisa lewat orang gak? Enggak dok Di sini gak ada banjir dok Iya yang mau lewat dari situ Gak bisa lewat kalau banjir tanpa lain Maksudku Jadi tetangga ada tetangga? Ada dok Ada ya Dekat sama tetangga inang bagus hubungannya? Bagus dok Bagus ya Jam berapa pulang suami? Marga apa? Marga pasar ibu dok Suami? Suami? Iya Suami marga pasar ibu Inang buru apa? Buru bakara Oh bakara ya Hmm yalah Apa yang inang rasakan Bisa kami rasakan semua ya Jadi semua yang mendengarkan ini Ikutnya merasakan Beban inang ya Tinggal sekarang Kalau inang mau sehat Mau sembuh lagi Ikhlaskanlah semuanya itu Anggaplah semuanya sekarang Sudah hilang Dan inang menerima Dah Tapi selagi masih ada Kesempatan Berbuatlah yang baik Untuk mereka Jadi anak nomor dua Dimana sekarang? Disini dok Lagi kuliah Oh dia kuliah Jurusan apa? Iya Manajemen dok Oh manajemen ya Baik dia ya Kalau dia nomor dua Baik ya Baik dok Puji Tuhan Baik Iya lah Iya Jadi Gak usah takut inang ya Inang lakukan Apa yang harus inang lakukan Menurut kehendak Tuhan Tuhan berjanji Dan kalau Tuhan berjanji Dia tidak akan ingkar janji ya Sama dengan anak nomor tiga pun Kalau memang ada Kesempatan berkomunikasi Langsung Kasih tau Nak pulang lah nak Udah aku siapkan ini untukmu nak Ada hadiah Ada kadu Ada makanan enak Iya dok Jadi kemungkinan memang Di rumah inang itu Selama ini mungkin Sudah terlalu Panas Ya Iya dok Jadi udah terlalu sering mungkin Terjadi keributan disana Sehingga memang Akan membuat anak-anak Pasti ada aja Yang memilih untuk Menjauh dari rumah kita Gitu Iya dok Ya Jadi mulai sekarang Perbaikilah hubungan inang Sama Suami Iya dok Betul nih Ada salon Dekat rumah inang itu Ada dok Nanti inang bersalon Facial Facial Rambutnya dirapiin ya Pakai baju cantik Nanti pulang suami Langsung Disambut Disambut Siapkanlah semua Makanannya siapkan Papi Makan papi Ya Ya Jangan marah-marah lagi Sama suami Belum hilang sekarang Dari hidup inang adalah suami Sebenarnya Dia masih ada Oke Anak nomor dua Masih ada Oke Inang perjuangkan itu Perjuangkan Mau? Ya Ya Supaya tambah bahagia Nanti Oke Lain Oke 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 Nang Makasih ya dok Atas pencerahannya Tuhan berkat ya Nang Ya amin Itu berkatilah kita semuanya Amin Shalom Nang Itu berapa lagi? Mau langsung panggil? Iya Oke Mungkin sampai Yang night live Sampai sekarang ini dulu Ya Karena aku harus ke kampus Nanti Tapi ini masih ada pasien Aku siapkan dulu ya Yang mau dengar Lanjut dengar Silahkan Tapi untuk yang naik Ini ada beberapa yang udah request Mungkin belum bisa sekarang Ya Nanti kita lihat Apakah sempat di jam 3 Ya Jadi Pantengin aja terus Setiap ada muncul notifnya Kita rame-ramekan Hai Halo Halo Udah turun berat badan mudik Halo Ayo Halo Belum Belum Siapa yang Sarah Aku Lalu Masih 50-60 minggu kemaru Makan awak lancar Bilang ya Halo Tapi gak pernah Kalau segar Tengok Kayak mana itu Hujan Hujan Kayak cuma kami kena hujan Aku gak kena hujan gitu Mana belah segar Tengok Kepala segar Tengok Tadi kau bilang segar kan Udah bohong Kenapa kau sakit badanmu Pasti kau kurang tidur semalam Kalau hujan Harusnya kita enak tidur Sehingga bangun paginya tetap segar Kenapa kau kurang tidur Ya cuma satu jawabannya Kau berhayal terus Kenapa kayak gini hidup ini Kayak mana nanti masa depanku Jadi apa yang kau pikirkan Terus Masa sekarang yang kau bingung ya kan Iya lah kenapa kurang tidur Suntuk Sehingga kau main game Nongkrong-ngkrong Nongkrong Boleh nongkrong Tapi kau harus menilai juga Apakah nongkrong itu Membuat hidupmu lebih baik Itu pilihan yang kau buat Jangan kau salah pilih Ujung-ujungnya kau nyesal Kok nongkrong-nongkrong lah aku dari dulu ya Saya paham Jangan nantinya Memang masa depan Di tangan Tuhan ya Tapi kalau kau nongkrong Sejak dari sekarang Banyak nongkrong Jadi apa coba Tuhan pengbingung Kayak mana kau mau kubentuk Kerjamu cuma nongkrong Kata Tuhan Aku tahu gak enak mungkin sekarang Hidup yang kau jalani Tapi kau harus berserah Kepada Rancangan Tuhan Tuhan gak merancang kau Untuk nongkrong Kau dengar itu Tuhan merancang kau Untuk apa Carilah dahulu kerajaan Allah Atau nongkrong kalian itu Baca kitab kalian Boleh Ada Kalian bacal kitab Itulah Yang kalian bahas pun Paling sepetar cewek lah Betul apa betul Aduh Kayak aku gak pernah muda Awak pun dulu Kena marah sama mak awak Karena nongkrong Untung aku cepat bertobat Masih ada kok kesempatan Tujuh tahun masih penderitaan Bagi yang gak bertobat Kalau yang bertobat Di angka Rapture Oke Fokus ya Fokus Kau harus fokus Kau masih muda Fokusmu harus jelas Kalau kau percaya Hidup Masa depanmu Dirancang Tuhan Maka kau harus berfokus Kepada Tuhan Supaya kau bisa mengikuti Rancangan-rancangan Tuhan Termasuk berat badan Bagaimana Tuhan Mau membawa kau Kesini kemarin Berat kali pun Engkau nih Gatanya Tuhan nanti Rancangan-rancangan Berat kembang Dan dosa Iya kan Tuhan mau kau kerja keras Akhirnya kau gak sanggup kerja keras Karena apa Karena gemuk Kalau orang gemuk Kan payah kerja keras Iya kan Oke Oke Biarlah semuanya nongkrong-nongkrong Di dunia ini bertobat ya Nanti gak laku Kapi sana dong Kopinya pun gak laku Iya kan bisa loh Sampai jam berapa Atau kalau nongkrong Kalau aku Bawalah Keluarga Yang udah berkeluarga Bawa istrinya Bawa anak-anaknya nongkrong Aku kayak gitu Tapi sampai sekarang ya Mar ya Gak pernah Aku nongkrong sendirian Satu Gak pernah Aku nongkrong Dengan teman Nongkrongku itu Cuma dua Yang pertama Sama istri Berdua aja Yang ketiga Lengkap kami semua Sama anak-anak Nah Tuh bayangin Salah suaminya Kok gak diajak dia Kalau dia nongkrong sendiri Salah juga Orang bilang apa Kayak mana kakak itu Sendiri nongkrong di kape Perempuan pula Kalau itu lain cerita Berarti lebih menikmati Yang penting kita menikmati Dengan cara yang Benar Kalau jadi di rumah kan istirahat Kan istirahat Kadang sampai dibilang orang pun aku Kok sombong kali Kau gak boleh Kau gabung-gabung Kau bilang Udah lewat Waktunya Kau bilang Ada tiktokku Lebih rindu lagi Ada youtubku Kau bilang 24 jam kau pasang Di hpmu Ada laku di sampingmu Kau bilang Ya Tapi kewajipanku sekarang Adalah sebagai suami Sebagai orang tua Gak bisa terbagi itu Apa yang membaginya itu Kompleks lah Atau yaudah Kita bawa lah Family day semua Kau bilang Kau bawa keluargamu Nongkrong kita bareng-bareng Kita carilah mana kafe Yang bisa menerima Sekaligus 5-6 keluarga Yang punya kafe Pembingung Ini ngapain orang ini Yang harisan Harisan keluarga Ya kan Nah itu Baru aku bilang Aku menikmati Semua berkat Tuhan Jadinya Oke Semangat Selamat tahun baru Bye Oke Oke Apa keluhan dia 1280 Demam dia Antibiotik minum aja Oke Kayak biasa nih Obat nendipin ya Tambahannya obat Tipoitnya kan Obat tipoit aja dok Obat maunya semua saya Oh Horas Apa kabar ini Kabar baik Kabar baik Selamat tembaru Demam ini nah ya Malam-malam ya Ini tanggal berapa ini Diperiksa Ini tanggal Lima ya Ini tanggal berapa ini Jenis kelamin Status hasil Telepon tanggal lahir Nomor lepon Oh ini tanggal 8 Januari ya Ini tanggal 10 Ada minum antibiotik belum Cefiksim Udah turun demam ya Belum Tapi ada lebih Membaik perasaan ini Jadi sekarang udah mau Gak mau juga Oh gak mau juga ya Bisa aja doa Kita lihat Itu tergantung inang Kalau inang rasa membaik dia Dalam 2-3 hari Berarti bisa Tapi udah minum obat pun Gak ada perbaikannya Ya pilihan ini Nah paham gak Nah Karena pada akhirnya sih bisa Kalau gak ada komplikasi Tipus itu bisa Saya membuka berobat Minum-minum Paling dia tanda-tandanya Yang wajib Misalnya Bawang yang besarnya Hitam Atau berdarah Itu baiknya Gak ada kan Yang ada kan Cuma lemas Kalau kita lemas Lagi kena tipus Ya wajar-wajar saja Bisa makan? Bisa Ada muntah? Bukan Berarti masih bisa Memasukkan makanan Berarti aman Tapi kalau dia muntah terus Apa yang mau dimakan Muntah Berarti harus masuk impus Berarti harus masuk impus Berarti harus Nah itulah indikasi-indikasinya Paru-paru Bukan paru-parunya lemah Mabiar Pernah dulu Ada cairan di paru-paru Gitu Oh TBC dulu Mnemoni Oke Oke Itu Diagnosanya apa? Mnemoni Mnemoni Berapa lama lah Dari Elisabeth Mnemobat Dari Elisabeth Dia hantinya 5 hari Oh 5 hari Terus hari Hari keberapa lah Sembunya di apa? Itu sudah di tempat Di Malaysia Oh berarti memang Pas waktunya sembuh itu Memang penemoni Itu 7 hari Sampai 10 hari Sembuh Tapi kalau dia memang Sudah masuk Di hari penyembuhan Dia sembuh Mengerti kan? Karena obat di sana Obat di Medan Samanya Untuk nyemoni ini Cuma mungkin Disini enang merasa Eh gak tahan aku Kok lama kali Gak ada perubahan Berangkatlah ke sana kan Gitu kan? Sebenarnya waktu dulu Tapi tahun 2001 Jadi itu Soal beding Oh obat antibiotiknya Ke peneng Iya lah Iya lah Peraturan gitu ya Iya kan? Kan gak masuk di akal kan? Iya Tapi artinya Supaya bisa lebih cepat Enang sembuh Kan gitu Gembira kan lah hatinya Nah itu namanya Bukan gembira Itu namanya Si panggaron Beda Gembira Itu hati Bukan jadi sok sibuk Kita kerjakan Semua Kayak udah enak badanku ya Udah Kuberes sih semua Eh itu namanya Stress Berarti enak stress Melihat keadaan rumah Belum beres Nah itu salah satu Membuat kita jadi Payah sembuh Enang sakit Tapi yang enak pikir Kan kayak mana Supaya rumah bersih Iya lah Nah si panggaron namanya Makanya kadang orang bisa berhasil sembuh Ke Penang Coba Waktu inang ke Penang Inang gak tengok rumah yang kotor Betul-betul Maka kenapa orang kadang diopname bisa lebih cepat sembuh Karena kalau diopname dia gak ditengok rumah Rumah ini aduh racun ini Jangan enak Jangan enak pikir Panteng kotor sedikit mau marah Panteng kotor sedikit mau dibersihkan Terus kayak enak nupai kotor-kotor sedikit Iya kan Gitu loh Harus belajar kayak memahami Apalah rupanya Oh enang ini tukang nengok bersih Kalau nengok gak bersih Jadi udah waktunya Kalau lagi sakit kita Fokuslah Untuk istirahat Supaya bisa dia proses kesembuhan Kalau nanti udah sehat lagi pun Ingatlah Oh ternyata Gaknya kemustih harus seperti yang ku mau Hidupnya ini Terus kayak mana kotor Dan bahkan inang bisa merasakan ketenangan Damai hatinya Ini kayak mana mau damai Bangun tidur dan nengok mana yang kotor Mana yang gak beres Ini belum beres Gak pernah damai Yang lalu musuh itu Asli tani Hah? Ngapain kesitu? Siapa nih bilang pria? Ngapain kesitu? Oh iya Melihat ladangnya? Cucunya gitu? Buka Aduh Asli tani Mardalani 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 Itu dari dulu Iya itu harus diubah Mindsetnya harus diubah Ya Ya udah Minum lalu obat Bisa Tergantungi inang Aku bilang tadi Tahan gak inang melihat di rumah Kotor-kotor Ya udah Ganti obatnya jadi ini Nah amin Ganti obatnya ini yang diminum Sekarang Parastamolnya aja ada kan Gitu kan Nah parastamol aja lanjutkan Parastamol bisa panah loh Boleh Yang lainnya lanjutkan ini Ya Tambahkan ini Jadi ikut saya konsentrasi Nah kenapa amang? Jadi sebenarnya Gini Bu Amar Bindu Bukan Jadi waktu itu Kau Dari Fah Nah jadi Bu Amar Kenapa Saya Bum Buk Tuhan Jadi Jadi Hau Malang Situ Kucici Bisok Soto Tau Bugian Wilalak Iya Gosen Itu Bang Hidup 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 Ngaluh Lupa Hidup Masih Malang Hidup APC Hidup 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 MP Oh Naik Langsung Murad Berarti A Hidup 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 Buncis Atau Kacang Panjang Tau Itu Urap Hidup 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 Pergilah ke Puskesmas Jadi berubah dari situ Diteslah asam urat 6,5 Jadi karena ciri-cirinya Saya lihat Cucok Cucok Alpinol Jadi gini tuh Ada orang yang dia ketika mulai naik asam urat Di darah Langsung dia Nyinggah ke tempat kakinya Belik lah Iya Karena dia belum naik punca Waktu pertama kita makan Daun ubi tadi Dia langsung nyerang ke kaki Maka kadernya waktu diukur Tidak terlalu tinggi Udah full dia di kakinya Maka dia mulai Darahnya numpuk Waktu itu udah dia naik Jadi intinya Jangan dimakan makanan yang memang Memicu naik asam urat Itu Makan bapak udah bapak jaga belum Nanti masih makan makanan laut Makan laut enggak Ikan ini ikan tawar Ikan laut itu ada asam uratnya Ayam masih oke Sayur-sayuran yang kacang Jangan Kacang panjang buncis Kalau bisa Jadi Bisa saya terus makan Makan aja pak Terus aja Itu aman kok Kalau yang 300 Saya makan Nah gini aja Kalau misalnya Agak naik kali dia Yang 300 Tapi kalau udah Mesti stabil dia 100 aja Sama Semua satu kali Malam Malam Enggak boleh siang Enggak boleh pagi Kalau enggak Enggak berefek Alufrinol Malam Malam Itu aja Paling kan Ya Aspilet Tapi kesana tuh Dikasin Tapi Waktu itu Dijani saya tuh Memang tidak tahu Kamu Saya enggak Ambil obatnya Tapi saya makan Saya Tidak ada Ada adik Ini Aku hari itu Nias Dikasikan Atau Ya Saya rupa Dikasih Pertama Saya rupa Ya Agak ngisap Perut Bukan Kalau dulu Malu terkasih Pertamakan Saya memakan Nias Kan dokter Yang nabi Ya Dia bilang Wah Dibu Itu Kau Bagaimana Kacik Kau Bagaimana Nias Dibu Nah Setelah Dibu Setelah Dibu Setelah Tetap juga Berhenti Baru Enggak pening Lagi Enggak pening Lagi Enggak pening Lagi Oh Udah Jadi Enang Memang Orangnya Sensitif Enang Banyak Takut Khawatirnya Banyak Jadi Ketika Terganti Obat Pikirnya Kesini Terus Tiap Hari Pikir Mini Aspi Sama Bedanya Aftor Dengan Mini Aspi Memang Kadarnya Si Mini Aspi 80 Kalau Si Aftor 100 Bisa Jago Bisa Juga Efek Samping Jadi Lebih Jago Kepala Efek Samping Jadi Berarti Indang Sensitif Jangan Sampai Ke Yang 100 Aspi Led Itu Minta Aja Mini Aspi Balik Kosong Barang Berarti Karena Sempat Kosong Gak Usah Mini Aspi Kalau Enggak Aspi Led Minta Yang Generik Aja Aspi Led Oke Itu Bisa Tapi Setelah 3 Bulan Disananya Itu Bukan Ada Memang Ada Tapi Kita Mengikuti Peraturan CBPJS Kan Nanti Balik Kesini Oke Tuhan Memberkati Iya Enak Gula darah 148 Setelah Makan 2 jam Masih Normal Kak Ini Kolesterol 220 Jangan Setelah Makan Harus Sebelum Makan Asam Murat 8 Nah Asam Murat Tinggi Berarti Jaga Dulu Makanannya Jangan Kacang Kacang Makanan Yang Dari Laut Jeruan Jangan Hai Selamat Siang Ibu Apa Kabar Oke Tensi Aman Ya Ada Keluhan Sebelan Ini Bu Sehat Ya Paten Puji Tuhan Tensi Sama obat kolesterol ya Oke bu guys Sampai jumpa ya bu Selamat siang bapak Apa kabar Naik sikit ya Naik sikit gulanya 228 228 sudah agak turun loh Itu hari yang Dua bulan yang lalu 261 aku mau cinta Berarti turunkan lagi ya Agak turun sikit Sikit aja ya Diskon loh Harus atur sendiri lah Yes Kita yang atur ya Kita yang atur sendiri Mantap Ya Pandi pak Pinter bapak Apa yang dikeluarkan Apa yang dimasukkan penyakit semua itu Matanya bisa ya Sudah ada penyakit harus kita tahu juga ya kan Yelah Mau jaga Atur sendiri Atur sendiri Oke Kalau diatur kan sehat ya kan Amin Oke pak Oke makasih ya Sehat pak Satuan lapan pul Asam berat lapan Ikannya ikan sungai Ikan air tawar Sayurnya jangan sayur yang kacang-kacang ya Sayur daun ubi pun katanya beberapa ada bisa memicu ya Bang Selin Siapa ini? Ini dua ini pak Ini pak Ini tadi? Bagusnya ya Kok baru siap nih Udah ini Oh Allah Oke bang Aman aman Gula negatif Berarti dia Masih normal nih 150 itu Hanya karena kebanyakan makan kemarin Terus Ginjal bagus Fungsi hati bagus Aman Gak ada impesi Berarti salah makan Ya makan apa ini ya Tuh surah ya pak Beli tahu 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 apa? Tahu apa? Tahu apa? Tahu apa ini Tahu apa ini Bukan Datang aku kan memasak apa yang tahu goreng itu buat sambal kecap Oh sambal kecapnya Sambal kecap aku makan pakai tahu goreng Makan pakai nasi Jadi mungkin pedes Pedes Masak ini lagi apa? Kangkung Pangkung Oh pedes juga Pedes juga Memang gak biasa pedes bapak? Hah? Gak biasa pedes Biasa pedes Biasa pedes Hah? Berarti Berarti lagi marah Abang mau makan nita Makanya mencret dia Aduh Aku makan nanya enak Pakai nasi gitu makan Pesoran Oh Berarti kebanyakan lah ya Biasa gak sebanyak itu bapak makan Aku paling sampai sekarang ini makan aku indomie gak bapak? Oke 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 Makan indomie langsung Langsung mencret ya? Langsung Aduh beruntung lah bapak Aku minumin Itu satu kopi-kopi Apa ini gak bapak? Gak mau lagi ya Paling kopi-kopi tamit aja lah Kopi giling tau lah Ya ya Itu masih oke lah Masih oke Jadi mata udah gak nengok sama sekali ya? Lampak-lampak Emang gak ini galila Kepala jelas Kepala jelas Ya masih bersyukur lah Kepala jelas Oke pak Udah 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 bang baru tadi bawah ya kan? Udah bang Aman bang Tuhan berkati bang Yes Hati yang gembira Ubat Tuhan Haleluya Oke bang Salah sama kakak Itu sama bos kita Tuan gerakkan kok Yang marah-marah pak Yang marah-marah kan Hati yang gembira Buat yang paling mudah Siii Jadi gak marah lagi dia? Cina enggak Cina kan suka marah-marah lagi Woi Tau senang kok Udah ternyata bilang gitu ya? Apa tanya bapaknya pak? Iya iya Mantap pak Kayak? Oke pak Oke oke Iya iya pak Ibu Mariani Kami spiral 20 tahun? Coba ke dokter kandung kan? Halo Salum Pertama aku disini Salam salam Karena semalam Sebenarnya saya bawa kali Pak Edi Pak ini semua tahu Bahwa ibu harus cepat berubah Tadi aku op nama kemarin Tensinya gak mau turun Iya ini tinggi ini Duduk duduk ibu Aku sampai kait depresi lalu Bukan kait depresi Memang depresi enggak? Memang depresi Terus Ini Tadi Tidak salah di Taduh Aku doa Tuhan aku mau ke dokter mana Eh Tuhan Kalau Tuhan bisa sembuhkan Tuhan sembuhkan aja ya Tadi suami kan We are dokter Oh itu suami Makanya semalam kan ikut Pertemuan gembala Pertemuan gembala Suami bilang ke dokter Joseph aja ya Katanya Baruk 6 Oke Hati bagus Ginjal bagus Asam murat bagus Gula bagus Garam bagus Kalik salah satu ya Darah bagus Trombosit bagus Darah merah Lekosit bagus Bagus semua ini memang Wow Oba Kepala semua nih Dok Ini jujur ya dok Iya jujur Masak mau sama dok Darah Asuransi aku kan Belum satu bulan Eh belum satu tahun Jadi Sebagian dirahasiakan Kaya kolesterol Ada kolesterol dok Kolesterol agak tinggi Jadi bisa Yang ini Dianggapnya aku demam Sama Kepala Jangan Iya Ini gak ada kolesterol disini Ada ya Eh Aku bingung Kepala Kepala Sampai berapa Kepala 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 Dalam keadaan Kepala 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 menyinggah